Fitnah kalau ada yang menuduh NO Syia fitnah kalau ada yang menuduh NO Liberal itu pembusuhan itu pelecehan daripada katanya negara Islam ternyata isinya wahabi memusuhi para ulama dan para habaib nevermind Pertanyaan, relakah anda islam dicurangi? Rela islam dirubah-rubah? Rela islam dikhianati? Pastikan anda tetap NO sampai mati. Siap? Mengapa demikian? Golongan di luar NO banyak curang terhadap sunnah Rasulullah SAW. Golongan di luar NO banyak mengkhianati sunnah Rasulullah SAW. Hadis Bukhari Muslim, pada nomor 630, tenang-tenangan Rasul mensunahkan iftitah dari Kabirawal Hamdunillahi Kasirah dan seterusnya. Orang di luar NO menganggapnya bid'ah. Halo? Halo? Hadis sahih Muslim, sahih, nomor 231. Nabi mensunahkan wudu' basuh wajah tiga kali. Ya apa enggak? Tangan tiga kali. Usap kepala tiga kali. Basuh kaki tiga kali. Beberapa teman salafi mengatakan usap kepala hanya sekali tiga kali bid'ah. Allah masalah Allah SWT Muhammad. Relah sunnah Rasul dilecehkan? Relah sunnah Rasul diingkari? Pastikan anda, keluarga anda, anak-anak anda tetap NO sampai mati. Siap? Siap? Allah masalah Allah SWT Muhammad. Hadis Bukhori 3451 menerangkan Nabi senantiasa membaca basmalah dengan keras. Halo? 3451 hadis Bukhori menerangkan Nabi senantiasa mengeraskan bacaan basmalah. Sekarang diinjem bermulai ada. Golongan-golongan ngimami enggak mau basmalah. Ada? Jangan sekolahkan anak anda ke pondok tersebut. Siap? Siap? Enggak usah bekerja di pondok tersebut. Siap? Demi membela sunnah Rasulullah SAW. Hadis Bukhori, hadis Muslim, just dua, halaman 370 sampai 31. Apa? Rasul kalau mengenang wafatnya Siti Khadija, haul, menyembeleh kambing. Dipotong kecil-kecil. Dibagi ke tetangga kanan, kiri dan teman-teman. Sambil menceritakan riwayat hidupnya Siti Khadija. Artinya menurut hadis Bukhori Muslim, nabi menghauli Siti Khadija. Haul sunnah, manakib sunnah. Golongan di luar NU menganggap manakib bid'ah. Haul bid'ah. Rela? Rela? Ayo tetap NU sampai mati. Halo? Halo? Allah masalah lah Siti Muhammad. Saudara rahmatumullah. Hadis Bukhori 1001. Menerangkan nabi solat subuh kunot. Solat subuh ambetnya konot. Orang di luar NU enggak ada konot. Mengingkari konot curang. Rela? Rela? Ayo tetap NU. Hadis Bukhori Fathul Bari Juz 2. Halaman 324. Menerangkan zikir badah solat atau wirid. Sejak zaman Rasul dibaca keras. Seperti yang dilakukan NU. Seperti yang dilakukan di pondok Nuris. Seperti yang zaman dilakukan benar sunnah Rasul. Hadis Bukhori wirid dibaca keras. Ustaz-ustaz di luar NU melarang wirid dibaca keras. Rela? Allah masalah lah Siti Muhammad. Hadis Bukhori 4377. Setelah jamaah, sahabat satu bersatu meraih tangan Rasulullah untuk dicium. Ada musofahah. Ada salaman setelah jamaah. Bahkan kalau imamnya ulama besar. Imamnya ulama besar Kim Iftah. Ro'is M.P.B.N.O. Imamnya ulama besar Habib Lutfi. Jangan cium tangan. Jangan hanya begini. Tapi cium. Tapi cium. Tangan Bukhori 4377. Ustaz-ustaz di luar kita melarang berjabat tangan setelah sholat. Menganggap itu bin Ah. Saya marzuki demi Allah. Enggak rela sunnah Rasul diturang-turang. Ayo tetap NO sampai mati. Pastikan gak ada hadis yang diingkari. Pastikan gak ada sunnah Rasul yang dicurangi. Siap? Siap? Jangan ikut organisasi di luar NO. Meskipun ngaku Ahlu sunnah wajamah. Mengapa mereka gak jujur? Kemarin ada golongan ngaku Ahlu sunnah wajamah. Mereka maulik juga. Mereka ratif juga. Tapi benderanya bukan NO. Ngakunya Ahlu sunnah wajamah. Ternyata perilakunya jauh dari Ahlu sunnah wajamah. Mereka mengajakan aksi. Mereka mengajakan aksi. Ternyata penceramahnya wahabi. Artinya amal maulik. Amal ratif. Hanya untuk mancing. Agar warga ikut mereka. Setelah ikut terkumpul di doktrin. Halo? Di doktrin penceramah yang wahabi. Itu modus. Diapusi sampean. Jangan mau golongan di luar NO. NO 100% aswajah. 100% Ahlu sunnah wajamah. Tidak ada pesantren NO. Tidak ada M.I.N.O. Tidak ada T.P.K.N.O. Tidak ada Madin NO. Mulai Sabang, Jebe, Meturah, Bali, Merauke. Gak ada yang tidak kunot. Asal lembaga itu NO. Mesti kunot. Wiritan. 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 Haul. Trawe 20. Wiritan. Kita ik diskon. Tak diskon 60%. Mas. Kalau orang di luar NO. Traweh mestinya 20. Minta diskon 100%. Kariwolu. Tidak ada NO yang tidak Ahlu sunnah wajamah. Pondok NO, Kiai NO, Madrosa NO, Ma'arib NO, rutinan-rutinan NO. Dimana saja mesti as'ariah maturitia. Tidak akan keluar dari Akhidatul Awam. Tidak akan keluar dari Jawahirul Kalamiyah. Tidak akan keluar dari Safina. Tidak akan keluar dari Takreb. Ya bangga. Fitnah. Kalau ada yang menuduh NO Syia. Fitnah. Kalau ada yang menuduh NO Liberal. Itu pembusuan. Itu pelecehan. Itu fitnah. NO dari dulu sampai sekarang. Traweh 20. Setelah sholat wirid. Jum'ah yasin tahlilan. Ziarah. Tawasul. Tabaruk. Seja jenegah bedah. Di nahdotil. Nahdotil. NO ahlu sunnah wal jamaah. 100%. Siapapun yang jadi rois. Sejak zaman hadrotul syaikh. Ke Haji Muhammad Hashim As'ari. Sampai sekarang. Ke Miftahul Ahyar. Surabaya. Siapapun yang jadi ketung. Sejak zaman Mbah Hashim As'ari. Sampai sekarang. Gus Yahya. Meskipun antar ketua kadang beda-beda. Antar ketua beda karakter. Beda cara. Beda strategi. Beda taktik dan seterusnya. Tapi yang namanya NO. Akidahnya. Tetap As'ariyah Maturidiyah. Fikihnya tetap Madhab Empat. Utamanya Madhab Shah. Shah. Fikih. Torikohnya. Tetap Junaid Al-Baghdadi. Abil Hassan As'adili. Syekh Abdil Qatir Al-Jilani. Imam Ghazali. Allahumma sallala siddhina Muhammad. Ayo. Untuk menjaga sunnah. Saya. Sampaihan. Ini istri. Anak. Semuanya. Demi Allah. Tetap NO sampai mati. Siap. Siap. Allahumma sallala siddhina Muhammad. Merdeka. Merdeka. Saudara bersama NO. Bersama ulama-ulama nusantara. Di negeri ini. Di negeri ini. Makam awliya dijaga. Makam ulama dijaga. Dirawat. Di Arab. Di Hijaz. Di Saudi. Makam ulama dikusur. Makam sahabat dikusur. Dimana kamu cari makamnya Ibnu Abbas. Gak bisa. Dimana kamu cari makamnya Imam Ahmad bin Hanbal. Tak bisa. Halo. Dimana kamu cari makamnya Imam Malik. Tak ketemu. Dimana kau dapatkan makamnya Siti Fatimah. Halo. Putri Rasul. Dimana. Dimana. Hilang. Iku kelakuan wahabi. Di Jember mulai banyak wahabi. Orang Jember sebagian mau. Kurang ajaran bangga. Kurang ajaran bangga. Bahaya. Bahaya. Di Arab. Mereka mengusur makam ulama. Mengusur makam suhada. Mengusur makam awliya. Bahkan makam keluarga Rasul. Sallallahu alaikum. Mengusur keluarga ahlul baik. Di negeri Indonesia. Inilah. Makam awliya. Makam ahlul baik. Makam masayih. Makam habaib. Dijaga. Dirawat. Ya bangga. Dibangun. Didanai pemerintah. Diziarahi. Ditawasuli. Ditabaruki. Hatta meskipun itu dimbali. Makam wali itu tetap dihur. Karenanya. Kalau tetap ingin berkomitmen. Jaga ulama. Jaga awliya. Jaga masayih. Jaga habaib. Pastikan. NKRI harga. Siap. Jangan mau merubah-rubah negara. Meskipun kelihatannya kayak-kayak negara Islam. Kilapah. 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 Kok kelap dengan apa? Mamlaka. Imaroh. Daulah Jumuriya Islaminya. Jangan mau. Itu merek-merek calon negara. Yang kayak-kayak itu negara Islam. Tapi isinya wahabi. Jangan mau diempohi mereknya negara Islam. Tapi isinya wahabi. Siapa wahabi? Merusak makam ulama. Siapa wahabi? Siapa wahabi? Banyak membakar. Banyak menghilangkan kitab-kitab para ulama. Lalu diterbinkan kitab baru. Yang sudah dirubah-rubah. Siapa pendiri wahabi? Muhammad bin Abdul Wahab. Kepada siapa si Abdul Wahab ini berguru? Kepada orang Yahudi. Namanya Jeffrey Hamper. Halo. Halo. Saya marzuki demi Allah. Milih negara model NKRI. Tapi komitmen jaga ulama. Daripada katanya negara Islam. Ternyata isinya wahabi. Memusuhi para ulama dan para habaib. Allah masalah nasih tina Muhammad. Merdeka. Di negeri ini. Ada hampir satu juta masjid. Aman. Di negeri ini ada tiga puluhan ribu pesantren. Aman. Ada puluhan ribu madrasah. Aman. Di negeri ada rotek. Ada maulid. Ya bangga. Ada manakit. Ada haul. Ada maulid. Ada simtuduror. Aman. Nabi lahir di Mekah. Tapi Anda jangan berharap. Bisa menggelar maulid di Mekah. Dilarang. Wahab biyi. Wahab biyi. Wahab biyi. Sulit menggelar simtuduror. Puluhan ribu. Kumpul di jalan. Menutup jalan. Di Yaman. Gak bisa. Yaman diserang Saudi. Yaman perang saudara. Kalau Anda menggelar simtuduror bersama Habib, saya tembak matek sampai. Allah masalah lah. Sayyidina Muhammad. Imam Syafi'i makamnya di Mesir. Tapi di mana negara. Solat subuh. Kunut semua. Di Indonesia. Paham? Paham? Al-Habib Abdullah Ba'alawi Al-Haddad. Menulis menyusun roti bulahaddad. Dari hadurah maul. Tapi ada rutinan setiap desa. Ada rutinan roti bulahaddad. Bukan di Yaman mas. Enjember mas. Enures mas. Di Indonesia. Ini negeri NKRI. Benar-benar negeri ahlu sunnah wal jaman. Di sini Allah membaringkan ratusan makam, awliya, ulama, haba'ib. Ahlu sunnah wal jaman. Di sini ada ribuan masjid. Ahlu sunnah wal jaman. Di sini ada ribuan pesantren. Ahlu sunnah wal jaman. Ada ratusan ribu hafidh Quran. Ahlu sunnah wal jaman. Ada puluhan ribu majlis manakib. Puluhan ribu majlis taklim. Puluhan ribu majlis maulid. Semuanya itu ada di Indonesia. Cinta Indonesia. Cinta ahlu sunnah wal jaman. Setia pada Indonesia. Setia pada ahlu sunnah wal jaman. Menjaga Indonesia. Menjaga ahlu sunnah wal jaman. Makanya mereka yang meruati Indonesia. Mesti bukan ahlu sunnah wal jaman. Mereka yang ngafir-ngafirkan Pancasila. Yang mentohut-tohutkan presiden. Pasti bukan ahlu sunnah wal jaman. Haram ikut mereka. Siap? Siap? Merdeka? Merdeka? Siapa kita? NKRI? Pancasila? Allahumma sallala ala s-sr. Muhammad.